Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan. Dimana sebelum ini Diana Daniel pernah mendedakan dimana anaknya yaitu Aurora trauma dengan Farid Kamil. Ini persoalan Farid Kamil, Aurora trauma sebab apa? Sya'alam saya tidak tahu apa yang Aurora trauma kerana hubungan saya dengan anak-anak rapat sebagai ayah dan anak, kata pelakon Farid Kamil 42 tahun itu. Ketika diminta mengulas dakwan istrinya Diana Daniel 32 tahun mengenai anak bungsu mereka Nur Aurora 8 tahun yang dikatakan trauma hingga dihalang daripada berjumpa dengan Farid Kamil. Farid berkata dia juga tidak tahu kenapa dihalang daripada berjumpa dengan anak-anaknya sejak 23 hari lalu. Adakah karena saya bertanya soalan pribadi yang menyinggung perasaan dia yaitu Diana? Saya tidak tahu kenapa saya dihalang daripada berjumpa anak-anak dan itu kenatanya Diana, katanya. Terdahulu Diana ketika ditemui wartawan di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari di sini, pagi semalam mendakwa Aurora berada dalam keadaan trauma apabila ditanya mengenai dakwaan, Farid yang sudah 23 hari tidak bertemu dengan anak-anak. Bagaimanapun Diana enggan menjawab puncak anaknya itu trauma. Farid ketika ditemui di lokasi penggambaran film Gold Arahan Adrian T. di studia melawati di sini malam tadi juga menyerahkan perkara itu untuk pertimbangkan pihak mahkamah. Saya tidak akan mengaibkan anak-anak dan istri untuk kepentingan pribadi, dalam pada itu Farid juga tidak tahu di mana Aurora dan abangnya Muhammad 10 tahun berada sekarang. Saya memang rindu pada anak-anak, tetapi apa yang saya boleh buat hanya kepada Allah tempat saya mengadu. Saya mendapat taufik dan hidayah ketika mengerjakan umrah dan ziarah baru-baru ini. Dari situ saya dapat meningkatkan tahap kesabaran yang ada pada saya sekarang, katanya. Farid dan Diana hadir di Mahkamah pagi semalam bagi memaklumkan mengenai pelantikan wakil dalam jawatan kuasa pendamai, iaitu JKP, bagi menyelesaikan konflik rumah tangga selepas Farid Enggan melepaskan cerai terhadap Diana. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.